Polda Metro Jaya akan memeriksa Muhammad Rizik Syihab pada selasa 1 Desember. Kepolisian juga akan memeriksa Biro Hukum Front Pembela Islam serta menantu Rizik Syihab. Pemeriksaan berkaitan dengan acara perkawinan anaknya di Petangburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pelabidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan keterangan kepada wartawan pada Senin siang. Polda Metro Jaya berharap jika tidak datang pihak terpanggil memberikan alasan yang pasti. Pemanggilan Rizik Syihab sudah masuk dalam tahap penyidikan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana. Yang pertama adalah Biro Hukumnya. Biro Hukum dari FPI. Kemudian yang kedua, menantu dari MRH. Inisialnya adalah Haji H.A. Kita jadwalkan juga besok. Kemudian yang ketiga, saudara MRS. Juga kita jadwalkan besok pemanggilan. Hari ini, Polda Metro Jaya akan memanggil imam besar FPI Rizik Syihab terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan putrinya di Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu yang menimbulkan kerumunan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Roni Satria, di Mapolda Metro Jaya. Ya, selamat pagi, Roni. Roni, apakah ada informasi dari pihak Rizik Syihab akan memenuhi panggilan hari ini terkait dugaan protokol kesehatan dalam kerumunan pesta pernikahan putrinya? Informasi dari Polda bahwa jika tidak datang, harus memberikan alasan yang pasti. Apakah sudah ada alasan kalau tidak datang nantinya, Roni? Selamat pagi, Heranov dan Amel. Kalau kita lihat memang pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini, yang dilakukan pada hari Minggu kemarin, di mana kalau kita lihat dari hari Minggu dalam surat tersebut dipanggil pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari ini, yaitu pada tanggal 1 Desember 2020, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dalam terkait dengan protokol kesehatan ataupun pelanggaran protokol kesehatan yang terkait dengan pernikahan yang digelar oleh putri dari Rizik Syihab pada tanggal 14 November yang lalu. Kalau kita melihat bagaimana sejak pulangan dari Rizik Syihab ini di Indonesia, kemudian sejumlah aktivitas yang dilakukan, baik juga yang dilakukan ada acara maulid nabi yang di kawasan Tebet, kemudian di Megamendung, dan juga ada pernikahan yang menikahkan putrinya pada tanggal 14 November, juga di markas besar FPI di Petamburan Jakarta Pusat pada tanggal 14 November yang lalu, memang saat itu kalau kita lihat dari sisi hukum dan juga gelar perkara yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin, menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karena kalau kita lihat memang dalam aturan yang berlaku tersebut, di mana kalau setiap masyarakat yang melakukan hajatan juga harus memberikan laporan terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta, ini juga terkait dengan PSPB transisi yang digelar ataupun dilakukan oleh provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal ini sebelumnya dari pemanggilan yang rencananya akan dilakukan pada hari ini, juga Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak, termasuk juga memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga sempat memberikan keterangannya. Nah kalau kita lihat dari apa yang telah di gelaran perkara yang ataupun juga keterangan saksi-saksi dan lain sebagainya yang telah dirangkum oleh tim penyelidikan pada saat itu, kemudian status diangkat menjadi penyelidikan, sehingga menjadi adanya dugaan pelanggaran atau pentindak pidana. Terkait dengan apakah dari Rizik Syab akan memenuhi panggilan tersebut, kita memang belum mendapatkan informasi sejauh ini, karena dari pihak FPI sendiri, kalau kita lihat dari informasi yang beredar bahwa dalam kondisi saat ini kediaman dari Rizik Syab yang ada di Petamburan sendiri dijaga ketat oleh sejumlah orang ataupun juga Laskar dari FPI. Mereka menjaga ataupun juga kalaupun kemarin ketika saat pemberian surat secara langsung yang diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk pemanggilan tersebut, juga dijaga ketat oleh Laskar, sehingga sulit bagi pihak Polda Metro Jaya untuk memberikan pemanggilan tersebut pada surat tersebut ke kediaman dari Rizik Syab. Meskipun sehingga saat ini keberadaan dari Rizik Syab sendiri masih belum diketahui secara pasti apakah memang berada di kediamannya atau masih berada di Sentul Bogor, Jawa Barat. Terkait dengan beberapa juga polemik yang terjadi, terkait dengan bagaimana swab yang dilakukan oleh pihak LSUMI dan juga Mersi ataupun tim dokter Mersi yang melakukan swab mandiri. Kemudian adanya permintaan dari wali kota Bogor saat itu Bima Aria untuk meminta melakukan swab ulang kepada Rizik Syab yang juga ditolak oleh pihak keluarga. Memang hal ini menjadi rentetan cerita ataupun kisah yang memang kalau kita lihat nantinya apakah memang kalau Rizik Syab akan datang untuk memberikan keterangan terkait dengan pelanggaran yang diduga terjadi pada pernikahan putrinya tersebut. Kalau memang nantinya akan ada kedatangan dari Rizik Syab untuk memberikan keterangannya dan juga bagaimana menunjukkan kondisi kesehatan yang memang sudah dilakukan swab mandiri oleh RSUMI tentunya akan menghadiri pemanggilan tersebut. Karena memang tentunya akan dari Polo Metro Jaya juga tadi juga telah mengatakan bahwa jika ada ketidakhadiran yang akan dilakukan pada hari ini tentunya akan dengan alasan yang kuat dan alasan kuat tersebut memang masih belum bisa diberikan oleh pihak EPI ataupun dari pihak keluarga sendiri termasuk dari pihak Rizik Syab sendiri. Sempat ada video yang beredar kemarin dari Rizik Syab sendiri yang memang menyatakan bahwa kondisinya dalam kondisi baik yang menyebutkan bahwa tutup menjaga protokol kesehatan. Imbauan yang memang selama ini jarang kita dengar dari Zik Syab namun dalam video tersebut ia meminta untuk masyarakat menjaga protokol kesehatan. Amel dan Heranov. Baik Rony, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporannya.